Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Oke teman-teman sekalian Sekarang saya sedang berada di Kota Kupang Tepatnya di dekat lanut El Tari Ya kira-kira saya disini sudah Berada sekitar 2 minggu ya Mungkin dengan waktu 2 minggu itu Saya sudah bisa menilai lah Bagaimana tentang cuacanya Emang benar sih ya teman-teman ya Kota Kupang itu memang benar-benar Cuacanya hot Panas Jadi di kota Kupang ini Di Pulau Timur ya Pulau Timur Khususnya di Kupang Itu dia Mulai dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 3 sore Yang saya rasakan Dari jam 9 sampai jam 3 sore Itu disini panasnya itu Panas membakar ya Jadi kalau kita Berada di Apa di bawah sinar matahari Langsung itu Kulit kita itu bisa Langsung hitam Belang gitu Jadi belang Nah dia Nah dia nanti dari jam 3 sore Menuju ke jam 4 Setengah 5 lah ya Itu adem Dari jam 3 sampai jam setengah 5 Itu nanti dia Penyusayan Panas itu kayak panas di Jakarta lah gitu Pada saat tengah bolongnya ya Tengah hari bolong gitu Dari jam 3 sampai jam setengah 5 gitu Panas-panas di Jakarta lah mungkin Nah nanti dari jam setengah 5 Sampai memasuki Maghrib ya Waktu maghrib disini Dari jam setengah 5 Sampai maghrib Itu nanti akan sejuk Itu Hawa di Kupang tuh akan Sejuk gitu ya Saya juga bingung gitu Dari panas gitu Tiba-tiba nanti jam setengah 5 Itu sejuk hawanya Nah nanti pas di malam hari Baru dingin Di Kupang tuh dingin lah Rasanya kayak di pegunungan gitu ya Itu mungkin yang Dapat saya ceritakan tentang cuaca di Kupang ya Makanya Kalau saya sarankan Untuk teman-teman yang mau main ke Kupang Ini Bawa kacamata Bawa kacamata ya Karena Jika lah kita Itu Bekerja Gitu ya Melihat gitu ya Melihat mungkin di lapangan Atau dimana Di luar gitu ya Itu Sangat terik sekali Mata tuh jadi Silok gitu ya Silau gitu Dan itu pula yang mungkin Menyebabkan kita Apa ya Cepat lelah gitu ya Cepat lelah Karena Kita mata itu Silok Kalau kita bekerja di luar Padahal kita Bekerjanya cuman Apa Tidak terlalu berat gitu Tetapi kok rasanya Kok capek banget gitu Nah itu Itu pengaruh daripada silok Karena mata kita juga Berusaha untuk Melindungi ya Apa sih namanya tuh Melindungi Dari Pancaran sinar yang terlalu Yang terlalu Apa Silau gitu Di Kupang ini Ya bawa kacamata lah Gitu kalau memang keluar Apalagi kerja di lapangan Atau Motong rumput gitu kan Seperti itu ya Terus juga Kupang ini Dikenal dengan Kota Kasih ya Emang benar ya Saya rasakan orangnya Orang-orang Kupang tuh Memang baik-baik Murah senyum Gitu ya Murah senyum Terus juga yang Misalnya laki-laki dari Kupang Juga ya ganteng-ganteng Perempuannya juga ya Cantik-cantik Menurut saya Seperti itu ya Dan orang Kupang ini Juga termasuk Mereka tuh Rajin ibadahnya ya Maksudnya Ke gereja gitu ya Banyak juga yang muslim Di Kupang ini juga Banyak yang muslim juga Banyak Gitu Tapi yang saya rasakan Memang Orang-orang Kupang ini juga Misalnya dia Orang Kristen Entah itu Protestan Atau Katolik Mereka juga Taat beribadah Di gereja-gereja Mereka masing-masing Dan juga yang muslim Mereka juga Top lah Yang saya rasakan Di beberapa masjid Disini ada Di masjid Al-Mujahidin Di masjid Al-Islah Dekat Lasay Lasyana ya Pantai Lasyana gitu ya Mereka juga Taat beribadahnya Yang muslim juga Gitu Dan mereka juga Mempunyai suara bagus Rata-rata Orang Kupang itu Mempunyai suara bagus ya Kayak orang Medan Gitu kan Makanya di kaladiya azan Gitu Istilah Suaranya cakep Suaranya cakep Merdu lah ya Gitu Melengking tinggi Tidak Tapi Mereka mempunyai suara itu Merdu Cengkokan di tenggorokan Itu bagus Itu yang saya rasakan Di Kupang ya Terus Mengenai Apa sih Yang terkenal Dari Kupang itu Gitu ya Yang terkenal di Kupang itu Kayak oleh-oleh lah Misalnya kita Datang di Kupang Gitu kan Terus kita mau pulang Itu mau bawa oleh-oleh Itu Berupa ini Kalau di Kupang itu berupa Satu Adalah Alpuket Disini terkenal Alpuketnya Enak lah Gitu ya Gitu Alpuket yang pertama ya Dan yang kedua Adalah Madu Madu asli Kupang Gitu Dari ini ya Dari Liar Jadi tidak diternak Kan kalau di Jakarta Kita sering Ini ya Sering Tau lah Sering melihat lah Kalau di Madu-madu di Jakarta Mungkin Mungkin ya Gitu Emang dia asli Gitu Tapi aspal Asli tapi palsu Gitu Gitu Kayak misalnya Lebahnya Lebahnya itu Mungkin ya Disuruh Menyedot madu Tapi dicampur Gula lah Jadi sudah ternak Gitu Tauannya itu sudah Diternak Gitu Jadi Mungkin menurut saya Kasiatnya Ya Jauh berkurang ya Dari kasiat madu itu sendiri Tapi kalau di Kupang Itu Beda ya teman-temannya Orang-orang sini itu Mengambil madu Emang benar-benar asli Maka dari itu Mungkin harganya Agak mahal Gitu ya Nah ini seperti ini Ini contohnya Ini madu Ini madu asli Dari Kupang Gitu Nah ini untuk Sebotol segini Ini kan yang 600 ml 600 ml Untuk segini Seukuran Botol ini adalah Harganya sekitar 75 ribu Disini di Kupang ya Di Kupang ini Nah Terus Karena Dia itu Kemarin di Kupang itu Terjadi Badai Seroja Terus Pohon-pohon itu Banyak yang tumbang ya Di Kupang Agak langka juga Untuk mencari madu Sekarang itu Di Kupang agak langka Maka dari itu Harganya naik Gitu ya Harganya naik Agak tinggi Mungkin dari 75 ribu Menjadi 90 ribu Segini Gitu Nah ini Madu ini Mungkin perbedaan Madu Asli sama Enggak asli Ini sih Kalau kita tumpahin Gitu dikit Lalu kita sundut Pakai api Maka dia kebakar Jadi itu mungkin Salah satunya ya Untuk membuktikan bahwa Madu ini Asli apa enggak Jadi dengan Disundut sama korek api Gitu Tapi kalau yang enggak asli Ya dia enggak Enggak kebakar Mungkin karena sudah Ada campuran yang lain Terus yang kedua Juga Dicoba sama ini Kalau madu yang asli Itu Ditetesin lah ya Mungkin di lantai Gitu Nah nanti apakah Ada semut yang mendekat Atau enggak Gitu Kalau madu asli itu Enggak akan ada Enggak akan ada Semut yang mendekat ya Karena Dia itu Ini Panas Gitu ya Panas gitu Dia Sampai-sampai Kalau kita Telor Kuning telor lah ya Kalau diceplokin gitu Di dalam mangkok Dikasih madu Nanti dia akan Menjadi setengah matang Karena dia mempunyai zat Seperti apa sih Panas lah gitu Makanya Dia menjadi setengah matang Nah kalau madu yang palsu itu Enggak ya Enggak seperti itu Terus kalau yang ketiga Kalau kita minum Madu ini Dia nanti akan terasa hangat Sampai ke ulu hati Dari tenggorokan ini Sampai ke ulu hati Dia akan terasa Hangat panas gitu ya Gitu Makanya kalau kita Minum satu sendok aja Itu sudah terasa Kasiatnya sudah terasa Misalnya kita Badan lagi lemes Kita minum pagi hari Eh Malam hari Nanti pagi harinya tuh Akan terasa Terasa kasiatnya Dari madu Itu sendiri Karena Memang Diambil daripada Lebah-lebah liar Yang ada di hutan-hutan Yang dia tumbuh di pohon gitu ya Gitu Terus apa lagi ya Ini untuk harga lah ya Mungkin ya Gitu Ini untuk harga di kupang Ini asli Madu asli Itu sekitar 75 ribu Sampai 90 ribu Gitu Nah ada lagi nih Yang besar Gitu ya Nah ini Ini satu jirigen Gitu ya Nah kalau satu jirigen Nah kalau satu jirigen ini Harganya itu Sekitar 800 ribu Sampai sekarang Sampai Mungkin kalau sekarang Itu mungkin Sekitar 1 juta ya Mungkin ya Ini asli ini Madu asli ini Gitu Madu asli Satu jirigen Mungkin ini ya Sekitar 5 literan lah Kalau saya gak salah ya Ya sekitar segitulah Ini madu Makanya kalau teman-teman Yang Jalan-jalan di kupang Gitu kan Lalu mau oleh-oleh Ya belikan saja madu Gitu Tapi ingat harus madu asli Gitu Saya juga belum-belum menemuin sih Misalnya disini ada penjual Yang mungkin mencampur Mereka mau keuntungan besar Lalu mencapur Madu itu dengan gula merah Kalau di kupang ini Ya belum-belum tau lah ya Rata-rata mungkin asli semua Mungkin di kupang ini Karena orangnya jujur-jujur lah Gitu Ya seperti itu sih Mungkin kalau untuk ini Teman-teman sekalian lah ya Yang mau oleh-oleh Gitu Ke kupang gitu Kalau alpukat kan Dia gak tahan lama Gitu Tapi kalau madu kan Dia akan tahan lama Dia kan madu itu Gak basi-basi lah ya Bagus Kalau madu asli itu Bagusnya Paling Mengeras aja Di atas itu mengeras Nah Gitu Bukan-bukan mengeras sih Istilah itu Ampasnya ya Mungkin ampasnya Dari sarang tawon itu Akan naik Ke atas dia ngumpul Gitu Seperti itu aja Makanya kalau kita mau Sudah disimpan lama Madu ini Disimpan dia Di luar boleh Di dalam kulkas boleh Gitu ya Karena Madu tuh Kayaknya gak Gak beku dia Kalau di kulkas tuh Kalau yang Kalau yang asli ya Gak Gak membeku gitu Ya tinggal di Ini aja lah Di kocok gitu Kalau mau minum Madu tersebut Nah ini Ya sangat Dianjurkan lah ya Istilahnya Untuk campuran-campuran Herbal mungkin Untuk Kalau di Apa nih Di Jakarta itu Kita tuh Minum jamu Apalagi pakai Madunya Madu kukang ini Rasanya tuh Emang Di badan tuh Kalau kita minum Satu sendok aja Udah terasa panas Mungkin Badan tuh jadi Rasanya tuh Panas Gitu Kalau kita Minum sampai Tiga sendok tuh Emang rasanya tuh Terasa di muka juga Di badan juga Rasanya tuh Hangat lah Hangat lah Mungkin ya Bukan panas Hangat lah Itu ciri-ciri yang Madu asli lah Menurut saya Mungkin kalau Teman-teman Ada Pendapat-pendapat lain Silahkan ya Ini mah Cuman pendapat saya Pribadi Pasti Kalau ada salahnya Ya pasti ya Mungkin saya manusia Dan juga saya tidak Meneliti yang mana Tidak meneliti Secara detail Tentang Madu-madu Gitu Gitu Terus untuk ke depannya Mungkin kalau teman-teman Mau Minta saya Bang Tolong dong Bikin vlog tentang apa Tentang mancing Tentang Kota ini Tentang kemol Gitu ya Ya nantilah akan saya buat Konten ya Tentang Ya mungkin kemol Jangan kira loh Kupang ini Istilahnya sepingga Kupang ini Seperti halnya Kota Jakarta Rame Gitu Disini tuh Sudah lengkap Semuanya sudah lengkap Saya katakan lengkap Nanti kita akan Suatu saat Kita akan Bikin vlognya ya Pasarnya Bagus Mallnya juga Sudah ada Gitu kan Di plaza Di kota Situ sudah ada Jarak dari Bandara Ltari ini ya Cuma 15 menit Ke kotanya Dekat sekali Mau ke pantai Pemandangan pantainya Mau diving Mau mancing Gitu kan Wah disini Kayak akan ikan lah Pokoknya Jangan khawatir Khawatir ya teman-teman Yang mau ke kota Kupang Rekan-rekan Ya mungkin Rekan-rekan dari Kota lain Yang mau mampir ke Kupang Silahkan Nah gitu ya Mungkin vlog kita Untuk edisi oleh-oleh Mungkin ya Cuaca Edisi oleh-oleh Kota Kupang Gitu kan ya Kalau ada yang mau nanya-nanya Silahkan Di deskripsi Ditulis Nanti mungkin Kalau saya bisa jawab Saya akan jawab Gitu ya Atau ada yang mau mesen-mesen ini Juga ya Silahkan Nanti akan saya kasih Nomor kontaknya langsung ya Nomor kontaknya langsung ke penjualnya Yang asli Yang bisa dipercaya Gitu ya mungkin ya Yang dia tidak main Nambah-nambah Pakai gula merah Gitu Kalau emang teman-teman Mau mesen madu Dari Kupang Bisa Nanti saya kasih di bawah Di deskripsi ya Nomor telepon Yang jual Madu Kupang Bisa sih Dikirim ke seluruh Indonesia Tapi tentunya ya Dengan biaya Gitu Biaya ditanggung Pembeli Gitu ya Gitu Nanti saya kasih langsung Nomor kontaknya Kalau emang Berminat Mau merasakan Madu Kupang Gitu kan Gitu Ya silahkan Madu asli Dari Kupang Dari pohon Gitu Nanti suatu saat Mungkin kalau dikasih kesempatan Ya nanti Teman-teman saya ajak lah ya Untuk Panen madu Saya minta nanti Panen madu Ya Bagaimana sih Panennya ini nih Akan saya Minta lah pada Petani madu ya Gitu Nanti suatu saat Di vlog-vlog berikutnya Maka dari itu Saksikan terus Bayi Tulmal Mudah-mudahan channel ini Bermanfaat Bermanfaat Bagi teman-teman Berkahnya Allah Turun pada kita Semuanya yang nonton Karena membagi Informasi-informasi Yang bermanfaat Gitu ya Saya mohon doanya Selalu Agar channel ini Maju Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komen Agar saya itu Lebih bersemangat Untuk Membuat Konten-konten Yang bermanfaat Mungkin sekian Yang Konten kita hari ini Tentang oleh-oleh Dari Kupang Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh